Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini, saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Mitsubishi Delica 2.0, tipenya DS Matic tahun 2015 Nah bersama dengan video ini, saya juga akan memberikan tips Bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas Yang pertama, bebas banjir Kedua, bebas nabrak Ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset Silahkan tonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second Yang pertama kali yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas Itu dari tampilan visi keluar Jadi dari luar kita perhatikan yang pertama adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil Pastikan bahwa tongkrongan dari mobil itu dia lurus Dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan Berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya Ini yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturannya Yang pertama ini adalah disini Pada mobil dia ada batasan antara parts dari bodi mobil Jadi pastikan bahwa parts batasannya ini atau kita sebut nut Ini kita periksa pastikan bahwa dia jaraknya ini presisi ya Presisi antara kiri dan kanan Terus yang kedua untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah Pantulan objek atau bayangan benda-benda yang ada di seputar mobil Jadi coba kita kelilingin mobil Kita perhatikan kita pastikan bahwa bodi itu dia masih memantulkan bayangan objek di sekeliling dengan lurus Nah dia Kalau kita apa Kalau kita tutup dia sudah auto-retrack ya Nah ini sudah auto-retrack sepionnya Terus kalau kita buka juga dia terbuka dengan otomatis sendiri ya Nah seperti itu Nah serta pintu pun juga dia sudah sliding kiri dan kanan Jadi bisa dengan remote Sekarang kita coba buka dengan remote Ini yang bagian kiri Nah sekarang kita buka yang satunya lagi ya Yang bagian sana Nah bisa terbuka secara otomatis bisa dengan remote Bisa dari puas pintu atau dari depan juga bisa kita buka Nah sekarang kita kelilingin mobil kita cek kita perhatikan Pastikan bahwa kondisi dari eksterior luar itu aman Bagus Terus habis itu juga ban juga kita proteksa Nah ini kondisi ban juga masih tebal ya Kita tutup sama pintu nih Sekarang coba kita tutup dulu ya pintunya Kita tutup lagi pintunya ya Oke Nah bisa Terus habis itu satu lagi kita tutup juga pintunya Nah oke Nah sekarang ini Ban juga kondisi juga masih oke Masih lumayan tebal bagian depannya Setelah kita kelilingin mobil kita periksa Kita pastikan bahwa kondisi dari eksterior atau luar mobil Oke sekarang kita masuk ke bagian dalam Nah di kuncinya dia sudah keyless entry dan start stop engine Apa ya engine Kalau puter apa namanya dalam bahasa inggris Pokoknya dia sudah tidak pakai kunci lagi untuk nge-start mobil ya Sekarang kita coba periksa ke bagian dalam Nah pada saat kita masuk ke bagian dalam Nah Yang perlu kita periksa yang pertama adalah aroma dari dalam kendaraan Pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap Berarti ada indikasi mobil terkena banjir Nah berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman Tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Nah terus habis itu pedal juga kita perhatikan Karena kausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jog ya Masing-masing kolong jog kita pastikan kita perhatikan Jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Nah setelah kita cek kita pastikan kondisi oke Nah sekarang kita coba masuk ke dalam Nah pada saat kita masuk ke dalam Coba kita perhatikan bagaimana posisi duduk enak atau tidak Terus habis itu kita perhatikan juga bagaimana kondisi interior Pastikan bahwa kondisi interior itu masih oke Terus habis itu pelafon-pelafon juga kita perhatikan Kondisinya masih oke atau tidak Terus habis itu juga jog juga perlu kita perhatikan kondisinya Masih oke atau tidak Nah dia jognya ini masih asli bawaan pabrik Dia bahannya bahan blue drew ya Ini blue drew Blue drew kondisinya juga masih oke Seperti itu Nah setelah kita cek kita pastikan kondisi mobil Secara dari luar tadi sudah oke Dari dalam juga interior sudah oke Nah sekarang kita coba cek ke bagian mesin Nah sebelum kita nyalakan mesin Sebaiknya kita buka dulu kap mesin Kita periksa di bagian mesin itu Bagian atas terus bagian bawah Pastikan bahwa tidak ada rembesan oli Nah terus habis itu Kita perhatikan juga di bagian bawah Bawah mobil Kita ngolong ya kaki-kaki Kita pastikan bahwa kondisinya tidak ada rembesan Atau tidak ada kropos jadi mobil Nah setelah kita cek kita pastikan sudah oke Kita periksa juga level oli Kondisi oli Terus habis itu radiator coolant Kondisi dan levelnya bagaimana Nah setelah kita cek kita pastikan itu semua Sudah aman Nah berikutnya coba kita nyalakan mobil Nah ini karena dia Giles Giles entry dan Nyalakan tidak perlu Pakai tombol Tapi dia modelnya model putar nih Seperti ini nah Jadi kunci tetap kita taruh aja Kunci melekat sama kita Boleh atau kita taruh di mobil Sekarang kita coba nyalakan mobil ya Oke Nah seperti itu Nah pada saat kita nyalakan mobil Pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa Kalau dia nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di Dinamo starter atau di akinya sudah suak Nah terus habis itu untuk getaran mesinnya masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim Karena apa Kalau dia bergetar secara berlebih Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah pecah atau sudah rusak Sudah keras perlu diganti Atau bisa jadi di mesinnya sudah pincang ya Pincang jadi perlu diservice atau di to up Nah terus berikutnya kita periksa di kilometer ya Oke Nah sekarang kita periksa nah mobil Mitsubishi Delica ini kilometernya 105 ribu Jadi disini juga ada gantungan terakhirnya Jadi service berikutnya nanti di 112 ribu ya 112 ribu Nah terus habis itu dia masih lengkap juga disini buku Ini harusnya saya buka dulu ya tadi tapi gak apa-apa ini gampang Nah disini masih lengkap juga jadi buku service masih ada Serta buku manualnya Oh tebal juga nih buku manualnya juga masih lengkap ya Sama ada buku ini panduan pengguna juga nih ya Oke Sip Nah Pastikan jika kita mencari mobil bekas Antara kilometer terus Kondisi fisik mobil Serta record service nya itu sesuai Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan Seperti itu Nah berikutnya sekarang kita periksa di bagian mesin ya Oke Nah kita ke sini dulu deh Nah di bagian sini sebelum ke mesin kita bagian sini dulu deh Kontrol-kontrol disini Nah disini untuk buka pintu juga ya Pintu sliding yang sebelah kiri dan kanan ya Nah ini kita buka Nah dia masih normal ya bisa kebuka Nah ini kelihatan ya Nah terus abis itu yang sebelah kanan juga saya pencet Eh sebelah kanan sebelah kiri Nah masih normal ya Nah ini sekarang saya pencet lagi nih tutup Nah ini tutup sebelah kiri Nah ini tutup sebelah kanan Nah seperti itu Nah jadi apa jika kita punya anak kecil atau mau masuk mudah Nah ini spion pengaturan sudah elektrik dan sudah retrek ya Dan auto retrek juga tadi kita sudah lihat Nah terus di bagian sini Oh ini ada fungsi nih Jadi ini buat ASG ini auto stop and go Jadi kalau misalnya di lampu merah kita mau menghemat BBM Jadi dia bisa mati secara otomatis Nanti pas kita pencet gas dia nyala Nah ini untuk Ini ya apa Stability control ya Kalau nggak salah Stability control Nah terus disini buat tanki bensin Saya nggak buka nanti takutnya susah buka pintu Nah disini buat ini Apa namanya buat buka kap mesin Nah seperti itu Nah buka kap mesin pun juga dia ada tulisan Eh tadi ada ini ya Ada notifikasi kalau kap mesinnya kebuka Nah terus door trim juga kita pereksa Kondisi masih bagus Nah ini bahannya bahan blue blue Nah di bagian sini pengaturan buat power window ya Di keempat pintunya Ini buat lock and lock power window Sekarang kita buka jendela yang sini Nah terus Jangan lupa juga Kita pereksa juga disini nih Sealer pintu Nah ini Sealer pintu juga kita pereksa Karena apa Karena apabila sealer pintu itu Sudah tidak ada Berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian Dan apabila sealer pintu itu sudah Eh Kalau pintu jadi Sorry Sealer pintunya itu sudah rusak Berarti ada kemungkinan pintu reparasi Dan apabila tidak ada Berarti pintu ada indikasi gantian Nah sekarang kita pereksa ke bagian mesinnya Nah untuk buka mesin ini Dia pas di tengah nih Jadi pas di tengah Ada tuas-tuasnya di apa Di ini ini ke sebelah kiri ya Nah oke Nah Metsu DC Delica ini Mengusung mesin 2000 cc Empat silinder Dengan penggerak roda Depannya Jadi Kalau gak salah informasinya Jadi mesinnya ini dia Satu generasi dengan Mesin Outlander Sport ya Kalau gak salah Outlander Sport sama Lancer yang 2000 cc Nah terus Untuk memeriksa kondisi Mesin masih bagus Kita bisa Dengarkan ritme suara mesin Pastikan bahwa mesinnya itu dia Ritmenya konstan Beraturan Suaranya juga halus Terus ke tanan juga minim Nah untuk memeriksa mobil Tidak bekas nabrak depan Kita bisa perhatikan disini Nah ini Di bagian sini juga ada sealer Di kap mesin Pastikan bahwa kondisi sealer itu aman Terus habis itu bagian kap mesin Pastikan bahwa tidak ada reparasi Atau perbaikan Nah terus di bagian depan ini Yang kita sebut Apron ya Besi yang memanjang Di bagian depan Mesin kita pastikan juga apron Kondisi ini juga masih aman Tidak ada bekas reparasi Nah untuk memeriksa mobil Yang tidak bekas banjir Kita bisa Perhatikan komponen-komponen metal Yang ada Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman Tidak ada Karat Atau sisa-sisa lumpur Yang melekat di tempat-tempat Yang susah untuk dibersihkan Nah terus pen listrik Kita periksa Kita pastikan bahwa dia berputar Secara Itu ya Normal ya Oke Nah Setelah kita Periksa Bagian mesin Sekarang kita periksa Ke bagian yang lainnya ya Oke Nah Bagi yang mencari mobil MPV ya MPV dengan kapasitas Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tujuh penumpang Yang boxy ya Boxy Kabinnya juga luas Terus habis itu juga Ini keunggulannya dia Ground clearance-nya juga tinggi Jadi dia Apa Apa dia tinggi Jarak antara Tanah dengan bodi mobil Jadi Bisa di segala medan Ya walaupun jalan-jalan agak jelek sedikit Masih bisa Jadi ini kombinasi yang Bisa dikatakan langka Antara MPV boxy dengan Apa namanya Pemakaian seperti SUV Seperti itu Mitsubishi juga Dealernya ada di mana-mana Terus habis itu Hampir semua bengkel Juga bisa Melakukan perbaikannya Mungkin Mitsubishi Delica ini Menjadi pilihan Yang dapat dipertimbangkan Nah sekarang kita coba Periksa Di bagian Ini ya Bagian tengah Sama belakang Nah ini Tadi kan sudah ya Dari depan bisa Pake remote juga bisa Sekarang kita coba Buka Dengan Tuas ya Nah oke Nah ini Nah di bagian sini juga Kita perlu periksa juga nih Di sini juga ada sealer Pastikan bahwa sealernya ini Kondisi masih oke Nah jangan sampai Juga ada bekas reparasi Atau perbaikan Di bagian tulang-tulangan Pintu Nah sekarang kita coba Masuk ke dalam Nah Aduh enaknya Nah ini dia Sudah captain seat Jadi saya tingginya 174 cm Nah ini posisi Mengemudi saya Saya masih bapak Lekum yang luas Sekali Satu jengkal ini ya Terus headroom juga Masih luas Ini berapa nih ya Oke Nah ini Sekitar hampir Satu jengkal juga Nah sekarang kita ke bagian Ini ya Sini aja dulu Nah di bagian sini Dia Joknya Apa namanya tuh Bisa tiga penumpang Disini Nah terus abis itu Seatbelt ada Tiga titik Ada dua Sama satu titik Eh dua titik Ada di Ada di tengah Nah tapi senderan Kepalanya hanya dua Yang bisa diatur level ketinggiannya Pelipatan bangku Bisa 50-50 Ke samping ya Ke samping atas ini Samping atas ini Nah terus abis itu Disini ada lampu baca Nah terus abis itu Ada kisi-kisi AC Pada masing-masing Apa masing-masing ini Masing-masing Itu loh Apa namanya tuh Baris Nah disini pengaturannya Dia sudah Ini pakai tombol ya Sudah pakai tombol Pengaturan buat kecepatan Angin AC Nah disini ada lampu baca Disini ada Itu juga Apa namanya Handle tangan ya Modelnya model retrek juga Sama seperti disini Ini modelnya model retrek juga Seperti itu Nah terus Disini Oh iya kita belakang dulu Disini ada Dua cup holder Kiri dan kanan Ada dua cup holder juga Di kiri dan kanan Nah terus abis itu Di bagian tengah Ini dia Captain seat Cukup nyaman Cukup enak Nah dia ada senderan tangannya juga Di kiri dan kanan ya Masing-masing Nah terus abis itu Di Bisa maju mundur juga Bisa maju mundur juga Nah terus abis itu Nah lorongnya juga Besar Jadi kita kalau ke belakang Juga kita masih nyaman Nah di bagian sini Ada cup holder ya Ada cup holder Terus ada Pegangan tangan Dia modelnya model retrek Nah terus abis itu Di bagian sini Oh ini ada cantolan juga nih Ini ada cantolan nih Cantolan buat kita Mungkin kalau kita mau taruh Tirai atau apa Bisa ya Nah di bagian sini Ada tempat penyimpanan Tapi disini tidak ada Tapi disini ada gantungan 4 kilo Untuk gantungin barang Terus abis itu Apa lagi ya Bagian sini sudah Sama ya Sama ya tadi nih Di bagian Nah terkeluar sekarang Bagian sini juga Ada cup holder ya Di pintu Oke Nah Sudah kita sudah lihat Di bagian tengah sama belakang Sekarang kita coba Ke bagian bagasi Nah ini kita tutup Nah tadi ban kondisi Sudah kita periksa ya Masih cukup tebal Nah terus Kita ke bagian belakang sekarang Nah di bagian belakang Ini Apa namanya Dia sudah ada lampu Rem Nah kaca juga sudah Dilengkapi dengan defogger Ada wiper belakang juga Lampang Mitsubishi Nah ini yang keren Yang saya suka Ini dia Lampunya Apa ada garnisnya Yang merata ya Jadi disini Buat lampu sen Lampu Lampu senja Nah disini ada Lampu mundur Ini ada lampu mundur Disini Tulisan delikanya juga besar Jadi kebanggaan Juga juga punya delika Nah ini tempat Taruh pelat Nah dia tidak ada Sensor parking Tidak ada Tapi dia sudah Dilengkapi dengan Kamera mundur nih Jadi sudah Build in nya Terletak bagus Nah untuk Pembukaan pintunya Dia pintunya besar Disini Dengan tombol Ya ini Pencet tombol Nah sekarang Kita periksa bagasi Nah space bagasi Cukup besar Bangku baris ketiga Tidak dilipat pun Juga masih ada space Yang cukup luas Nah disini ada Power outlet Terus disitu ada juga Nah disini buat Nyakut-nyakut Kalau kita mau Masang jaring ya Biar barang kita aman Nah terus disini Kalau kita mau Nurunkan ban cadangan Karena ban cadangan Ada di bawah nih Ban cadangan ada di bawah Oke Nah sealer pintu Juga perlu kita periksa nih Pastikan bahwa Sealer pintu itu aman Tidak ada Apa Reperasi Nah bagian sini Tulang-tulangan juga Kita pastikan Bahwa tidak ada Perbaikannya Oke Nah di bagian sini Ada lampu juga nih Ada lampu Sudah Oke Nah sekarang kita tutup Pintu bagasi Nah sekarang kita lanjut Ke bagian sini Pengisian bensin Ada di sebelah Apa Sebelah Kiri Oke Nah sekarang kita coba Buka pereksa Disini Kita buka pintu Kita pereksa Nah ini tampilan Dari sisi Sebelah kiri Nah sini juga Sealer-sealer Perlu kita pereksa juga nih Sealer-sealer pintu nih Bagian-bagian atas Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Oke Nah kita tutup Sekarang kita lanjut Ke bagian depan Nah ini Door trim Kondisi juga masih oke Terus habis itu Sealer pintu Juga kita pereksa Pastikan bahwa Sealer pintu Kondisi juga masih oke Nah ini tampilan Dari depannya Depan Sekarang kita coba Masuk ke dalam Kita periksa Bagian dashboardnya Oke Nah sekarang kita masuk Nah ini Untuk setir Dia Kondisi jahitannya Masih oke Nah ini dilapisin Dengan sarung setir Nah terus Disini ada Close control Disini ada airbag Terus habis itu Ini kluster Speedometernya Oke Nah dia sudah Dilengkapin dengan Tiptronic Dan pedal shift Ini pedal shift Nah di bagian sini Ada Pengaturan Lampu Lampu dim Lampu poklem Kalau gak salah Juga bisa Serta lampu sen Nah disini ada Pengaturan wiper Depan belakang Serta air wiper Nah terus audionya Ini kayaknya sudah Gantiannya Aftermarket Dengan American Wood Dia Kalau gak salah Bisa Ini Apa Apple Carplay Carplay Android Auto Dan Android Auto Ya nih Oh gak salah Bisa nih Saya ngeliat Ini saya periksa Kayaknya bisa Nah di bagian sini Ada Ini buat mati Nyalakan AC Belakang Nah disini buat Apa Lampu hazard Ya tombol lampu hazard Nah terus Habis itu Untuk AC nya Dia sebenarnya Sudah auto ya Sudah auto Climate Control Tapi dia pengoperasiannya Masih dengan putaran-putaran Jadi disini Buat pengaturan suhu Disini buat Ventilasi Luar Dalam Nah disini Buat diputar Buat Eh Disini kecepatan angin ya Kecepatan angin AC Disini buat suhu Nah disini Ada autonya Disini buat Nyala matikan AC Nah disini buat Arah semburan angin AC Nah terus Habis itu disini ada Buat Ini Defogger belakang Nah di bagian sini Ada tempat penyimpanan Tertutup Yang modelnya diteken ya Nah ini Terus habis itu ini Matic nya Jadi dia Matic Nah disini ada D-Sport ya Jadi ada D-Sport Jika kita mau Ke apa Ke manualnya ya Triptoniknya Nah terus disini ada Ini tempat apa ini ya Kayaknya tempat penyimpanan aja Mungkin buat naruh-naruh koin Terus abis itu Di bagian Samping sini Polos Nah disini Samping sini lucu nih Ada tempat penyimpanan juga nih Buat tempat Naruh-naruh Benda-benda yang kecil Masih bisa Atau handphone Juga bisa kita taruh disini Nah di bagian sini ada Oh ada cup holder Sini ada cup holder Bagian sini ada Ini colokan power outlet Nah disini tempat penyimpanan terbuka Nah terus di bagian bawah Kosong tidak ada Oh ada Ada tempat penyimpanan tertutup juga nih Nih Oke Nah disini ada Bagian tengah Konsol ada Cup holder 4 Nah ini remote Apa TV nya juga masih ada Disini ada Cup holder bisa buat 4 nih Cup holder buat 4 Nah disini bisa dibuka Ada tempat penyimpanan lagi tertutup Nah terus habis itu senderan tangan Ada 2 di bagian tengah Nah terus habis itu disini Ada laci penyimpanan tertutup juga nih Nah ini masih ada juga tempat P3K nya ya Tempat P3K Nah bagian sini Laci penyimpanan tertutup juga Yang cukup lumayan oke Nah terus disini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka Nah terus kita ke sini Nah ini Handle tangan Model retract Nah Sunvisor sudah dilengkapin dengan cermin Tapi belum ada lampu ya Oke Sekarang kita tutup Ini lampu baca Nah disini Spion bisa diatur Kesilauannya secara manual ya Nah terus habis itu disini Sunvisor Ada kaca ada tutup Tapi tidak ada lampu Nah disini ada handle tangan juga nih Untuk mempermudah Naik mobil Karena mobilnya cukup tinggi Oke Nah Mungkin itu saja Ulasan saya mengenai Salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Mitsubishi Delica 2,0 DS Tipe nya Matic Tahun 2015 Nah Disini juga ada Ini nih apa Ada spion nih Buat kita bisa tahu nih Apabila kita di jalan yang sempit ya Oke Nah Sudah oke Nah jika berminat terhadap mobil ini Silahkan hubungi Zal Motor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga serta simulasi kredit Saya cantumkan di deskripsi video ini ya Jangan lupa dibuka Pembeliannya bisa dengan cash Bisa kredit bisa Tutup bertambah bisa Ada rekanan kami Juga bisa melayani kredit syariah Nah terus Jangan lupa juga Jika kita membeli mobil bekas ya Pastikan kita bisa test drive mobil Karena apa? Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan kualitas mobil Mulai dari Pertama Rasa berkendaranya Performa mesin Kaki-kakinya Terus habis itu Power steering nya Pengeremannya Terus metiknya gimana Masih responsif Tidak Atau masih halus Tidak Perpindahannya Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Nah di Zal Motor sendiri Disini nih Tetap di pusat otomotif Sentra Harapan Di Harapan Indah Bekasi Yang memiliki area parkir yang luas Dari gerbang utama nih tadi Kalau ke Zal Motor mudah Tinggal Lurus Ada bundaran Nah disini Disitu Zal Motor ya Pas di hook Oke Nah Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Telah menonton Jangan lupa Kasih tanda jempol ya Apabila menyukai Subscribe juga di Zal Motor Channel Agar dapat info Video-video terbaru Atau stok-stok terbaru kami Nah terus Jangan lupa juga Di air video Saya cantumkan juga Playlist mengenai stok yang tersedia Terus habis itu Playlist mengenai video Mitsubishi yang lain Serta playlist mengenai Beberapa video tips Dalam mencari mobil bekas Satu second Oke Komentarnya Jangan lupa Follow juga Di sosmed kami Di Facebook Instagram TikTok Twitter Terus Jangan lupa juga Share juga Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Terima kasih